Intro Ya tahukah kamu, Cristiano Ronaldo adalah pemain tertua di sekuad Portugal dengan usia 38 tahun Fakta menariknya, bintang Anasar tersebut seperti seorang bapak bagi rekan-rekannya Bukan hanya sekedar seorang pemimpin ataupun kapten, tapi Ronaldo adalah panutan bagi generasi selanjutnya Bahkan seorang Bruno Fernandes pun yang dikenal sebagai penghianat karena selalu bersikap dingin kepada si R7 Kini Bruno Fernandes memberikan pujian kepada Cristiano Ronaldo Yang terus beradaptasi untuk mencetak gue meski sudah tidak lagi muda Ya Ronaldo baru saja mengantarkan Portugal lolos ke piala Eropa 2024 Usai membobol Bosnia dengan skor 5-0 Menanggapi capaian fantastis Ronaldo, pemain Portugal Bruno Fernandes mengungkapkan kekagumannya Menurutnya, Ronaldo punya peran penting di timnas Portugal Ya meski Bruno pertama kali memuji Ronaldo, namun hari ini dia sadar akan kemampuan si R7 Kita semua tahu betapa besar pengaruhnya yang dimiliki Ronaldo Semua yang dia lakukan membuat nama kami timnas Portugal semakin menakutkan Semua orang memandang Ronaldo dengan rasa hormat karena jelas dengan apa pencapaiannya yang luar biasa Ujar pemain Manchester United tersebut Ya jelas, yang harus mendapatkan balon d'orte Ronaldo Kudunama Bukannya malas si Ono Kurang apa lagi Ronaldo Ges jadi top skor kualifikasi Euro 2024 Ges jadi top skor di Liga Pro Saudi Terus ges jadi pemain paling subur di tahun 2023 Dengan 40 golnya Bahkan ngelehken Erling Haaland yang bisa mencetak 39 gol saja Dan Kilian Mbappe yang hanya bisa mencetak 35 gol saja Tapi kekehwe tadi tempokusiin Pantinoma Ya di saat pemain lain di usia 38 tahun main di klub jadi cadangan Jadi camat, gawe na diukwe, dina bench, main hentel Tapi Ronaldo di usia 38 tahun jadi tulang punggung Anasar Jadi tulang punggung Portugal Bahkan ges dijelaskan Ronaldo menjadi pencetak gol terbanyak di dunia Dengan 40 golnya Ngelehken si Haaland yang si Mbappe Anu usia na jauh lebih muda dibanding si Arsepen Ya usia hanya umur bagi dirinya Buktinya pemain muda sekelas bintang pun tidak bisa melangkahinya Tapi ya itu Bahkan Ronaldo tidak masuk nominasi balon d'or Ya mungkin Cristiano Ronaldo harus punya orang dalam kayaknya Pujian jelatan Ibrahimovic kepada Ronaldo Ya tahukah kalian jika seorang Ibrahimovic yang kadang tengil kadang tidak Tapi malah nasi Ibra memuji kepada seorang Ronaldo yang tampil gacor di usianya yang sudah menua Dilansir dari BBC Jelatan Ibrahimovic tak jarang bikin telinga Cristiano Ronaldo panas Tapi dia sadar sekarang Ronaldo lah yang terbaik saat ini Meski begitu jelatan Ibrahimovic mengakui kalau dirinya menikmati permainan Cristiano Ronaldo Yang terus membuktikan gelasnya Saya tidak cukup beruntung untuk bermain dengannya Tetapi saya senang melihatnya di lapangan Saya lebih suka bermain bersama Ronaldo dalam satu tim daripada menghadapinya Ujar Ibra Pesepak bola paling banyak diikuti di dunia Ya tak cuma jago di dalam lapangan Namun Ronaldo juga menjadi pemain paling banyak diikuti Dan dikagumi oleh semua orang di penjuru dunia Si R7 membuat sejarah Instagram Dengan menjadi orang pertama yang mencapai 608 juta pengikut di media sosial milik meta tersebut Nah kita bisa jelaskan bahwa orang mengikuti Ronaldo Karena memang si R7 adalah pemain terbaik di dunia Dengan segudang prestasinya Bahkan ada yang bilang saya mengikuti Ronaldo dari kecil Bahkan sekarang saya sudah besar Sudah berkeluarga Sudah punya anak Ada yang begitu? Nah tak cuma itu saja Al Nasser sebelum Ronaldo datang Pengikut media sosialnya hanya sekitar 860 ribu pengikut Kemudian setelah Ronaldo datang Pengikut Instagram Al Nasser meledak Hingga sampai saat ini mencapai 20,1 juta pengikut Anjirit Gilaga Pengaruh orang ini luar biasa Dan lah Terima kasih telah menonton!